Intro Halo Traders, Salam Investasi Kembali kita berjumpa di dalam VB's Weekly Sentiment Forex Dan bersama saya Indre Yudistiraka Kita akan kembali membahas bagaimana Perdagangan mata uang Euro dan Pond Sterling Inggris Beberapa perkembangan pada ekonomi makro secara global Diperkirakan akan memberikan suatu dampak yang cukup signifikan Terhadap pergerakan mata uang tersebut Yang pertama adalah dari sisi fundamental Dimana dari Amerika Serikat baru saja dilaporkan Kinerja pada sektor konsumsi di negara tersebut Menunjukkan adanya perlambatan Dimana indikator co-retail sales dilaporkan turun ke angka 0,0% Dari angka 0,3% Lalu berikutnya indikator retail sales juga dilaporkan turun ke angka 0,4% Dari angka 0,5% pada periode sebelumnya Berikutnya dari Inggris pada sektor perumahan dilaporkan bahwa Indikator red move HPI hanya menunjukkan pertumbuhan 0,3% Sedikit lebih lambat dibandingkan pertumbuhan pada periode sebelumnya Yaitu 1,2% Lalu dari Eropa diperkirakan bahwa indikator Jerman ZEW Economic Sentiment dapat membaik ke angka 39,8 dari 38,5 Sedangkan untuk Euro ZEW Economic Sentiment diperkirakan akan dapat naik Ke angka 31,8 dari 30,6 Faktor fundamental berikutnya yang diperkirakan akan memberikan dampak yang cukup signifikan adalah Bahwa pimpinan The Fed Amerika Serikat Diperkirakan masih akan mempertegas perlunya stimulus moneter di Amerika Serikat Hal ini kemungkinan akan dikemukakan oleh pimpinan The Fed BNS Bernanke Di hadapan dalam berupa laporan tengah tahunan kebijakan moneter Di hadapan House Financial Service Committee di Washington DC beberapa hari mendatang Dengan adanya perkembangan pada sisi fundamental tersebut Dampaknya terhadap perdagangan per Euro-Dolar adalah sebagai berikut Dimana secara teknikal dapat kita lihat Kisaran 1,2956 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat untuk minggu ini Dan 1,3273 diperkirakan sebagai kisaran resistensi yang cukup kuat untuk minggu ini Kami menduga bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan dari sisi fundamental maupun teknikal Bahwa Euro masih akan bergerak menguat terhadap Dolar Amerika Serikat pada minggu ini Berikutnya adalah untuk kinerja perdagangan pound sterling Inggris Melawan dolar Amerika Serikat Secara teknikal dapat kita lihat Untuk per GBP USD Kisaran 1,4850 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat untuk minggu ini Dan 1,5271 sebagai kisaran resistensi yang cukup kuat untuk minggu ini Sentimen kami terhadap sterling adalah hampir sama dengan Euro Bahwa mata uang pound sterling Inggris Diharapkan masih akan dapat menguat pada minggu ini terhadap Dolar Amerika Serikat Demikian VBIS Weekly Sentiment Forex untuk kali ini Happy trading dan salam VBIS Terima kasih